Halo semuanya, saya Muhammad Taufik dan hari ini saya ingin membahas tentang Expressing Pastime, The Simple Past. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tenses, yaitu adalah Simple Past. Silahkan dilihat di contoh bagian A. Dalam contoh ini, Mary walked downtown yesterday. Mary berjalan ke pusat kota kemarin. B. I slept for 8 hours last night. Saya tertidur selama 8 jam semalam. Dia menggunakan walk sebagai bentuk kedua. Dan juga slept juga bentuk kedua dari kata sleep ya. Artinya maksudnya disini, The Simple Past is used to talk about activities or situations that begin and end in the past. Artinya adalah sebuah Simple Past itu digunakan untuk menjelaskan atau membicarakan tentang aktivitas atau situasi yang dimulai dan terselesaikan di masa lampau. Sebagai contoh disini, Mary berjalan ke pusat kota itu kemarin. Berarti, aktivitas yang terjadi di masa lampau. Yang B. I slept for 8 hours last night. Saya tertidur selama 8 jam semalam. Tidurnya kapan? Yaitu semalam. Yaitu ada kata last night disini untuk menjelaskan bahwa aktivitasnya itu terjadi di masa lampau. Yaitu apa? Tidur. Sedangkan C. Bob stayed home yesterday morning. Bob tinggal di rumah kemarin pagi. Stay disini adalah menggunakan bentuk kedua. The hour plane arrived on time last night. Pesawat kita tiba tepat waktu semalam. Dia menggunakan kata last night untuk menunjukkan aktivitasnya terjadi di masa lampau. Dan juga yesterday digunakan untuk menjelaskan peristiwanya yaitu tinggal itu terjadi di masa lampau. E. I ate breakfast this morning. Saya sarapan pagi pagi ini. F. Sue took a taxi to the airport yesterday. Sue menggunakan taksi ke bandara kemarin. Disini dia juga menggunakan kata this morning untuk menunjukkan aktivitas yang terjadi di masa lampau. Dan juga yesterday. Kita melihat di penjelasannya. Most simple past verbs are formed by adding ad, id, to a verb, as in a, c, and d. Artinya adalah kebanyakan dari simple past atau aktivitas yang dibahas di masa lampau. Itu disana menggunakan tambahan id di belakangnya. Sebagai contoh ada kata stayed dan juga arrived disini. Sedangkan yang kedua, some verbs have irregular form, past form. Artinya adalah beberapa kata kerja juga dia menggunakan irregular. Ilegular artinya adalah kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya adalah irregular disini kita lihat. Ada id menjadi id dan juga id. Ada drive, kemudian drove, dan driven. Sedangkan untuk bentuk yang regular kita punya cook, cook, dan cook. Contoh yang lain kita punya study, studied, dan studied. Artinya, yang membedakan antara regular dan irregular adalah dia memiliki bentuk yang beraturan. Sedangkan irregular artinya adalah tidak beraturan. Itu yang membedakan. Yang beraturan dan tidak beraturan itu apanya? Yaitu adalah belakangnya ini. Disini dia mendapatkan tambahan id, 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 id. Itu artinya beraturan. Sedangkan disini, perubahannya dia tidak ada tambahan id, tetapi dia berubah dari segi katanya. Dari id menjadi id menjadi it, id, 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 id. Itulah perbedaan dari regular dan irregular. Kemudian, di contoh dari G, I was busy yesterday. Saya sibuk kemarin. H, they were at home last night. Artinya mereka berada di rumah semalam. The symbol past form of B are was and were. Bentuk dari symbol past, dari B-nya, yaitu adalah menggunakan was dan juga were. Kalau semisal present, itu menggunakannya adalah am, is, atau are. Jadi kalau semisal ada kalimat yang menggunakan was atau were, itu bisa jadi kalimatnya adalah membahas mengenai mas lampau. Next, kita lanjut. Forms of the symbol past regular verbs. Di sini adalah bentuk dari symbol past ya. Statement. Untuk kalimat positif, kita punya I, you, she, he, eat, with they, worked yesterday. Rumusnya di sini adalah subject plus Fructo plus object. Yang Fructo yang mana yaitu adalah ini? Work. Dia menggunakan bentuk kedua. Untuk bentuk negatifnya, I, you, she, he, eat, with they, didn't work yesterday. Untuk rumusnya sendiri yaitu adalah subject plus Didn't Plus verb one Plus object. Dia menggunakan kata didn't untuk menunjukkan aktivitas negatif yang terjadi di masa lampau, tetapi diikuti, di sini diikuti oleh bentuk pertama. Itu adalah work. Bentuk pertama. Bukan bentuk kedua. Untuk kalimatnya, Did I, you, she, he, he, eat, with they, worked yesterday? Did kita pindahkan ke depan menjadi di depan menjadi did Kemudian diikuti oleh subject diikuti oleh verb one dan kalimatanya. Kita punya did yang awalnya berada di sini memisahkan diri menjadi di depan diikuti oleh subject kemudian diikuti oleh kita punya verb one di sini. Jadi, intinya bentuk kedua itu hanya digunakan oleh kalimat positif saja. Untuk negatif dan tanya dia menggunakan bentuk pertama dan juga bentuk pertama untuk di kalimat negatif dan tanya. Next, yang terakhir di sini short answer untuk kalimat untuk pertanyaan dan jawaban disini disesuaikan. Kalau misal did di awalnya did berarti untuk jawabnya juga menggunakan did untuk kalimat positif ya yes untuk negatif seperti no disini dia menggunakan kata didn't. Next, forms of the simple past be disini ada penggunaan be-nya yaitu seperti dilihat I see he eat was in class yesterday disini untuk subjek yang singular singular artinya adalah sendiri dia menggunakan was sedangkan untuk yang subjek yang tooler atau lebih dari satu menggunakan were I, she, he, he, it Ini berjeniskan singular Maka dari itu dia menggunakan was Sedangkan we, you, they Dia lebih dari satu Maka dari itu dia menggunakan were Untuk kalimat negatif I, she, he, he, it Kalian cukup menambahkan not setelah b-nya Untuk menunjukkan kalimatnya berjeniskan negatif Selanjutnya untuk kalimat tanya Be disini Kalian pindahkan ke depan Menjadi was I, she, he, he, it In class yesterday Dan diikuti oleh Subject Untuk short answer Menyesuaikan seperti yang di atas Menyesuaikan dengan kalimat pertanyaannya ya Kalau dia bertanya menggunakan was Berarti dan kalimatnya Positif Atau yes Kalian menggunakan disini Tidak perlu menambahkan not Were juga sama Untuk kalimat negatif No Jawaban no Kalian menambahkan not Menjadi wasn't Atau Were done Seperti itu kurang lebih I think that's enough For this discussion If you have any question Then decide to ask me On the comment And See ya Tidak perlu menambahkan not